halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel om es kenari nah di kesempatan video kali ini kita akan membahas 3 ciri-ciri kenarimu sudah siap buat lomba karena kemarin banyak banget teman-teman yang tanya mas kenari saya ini kira-kira prospek tidak nih mas ini siap ganteng apa belum ya sedangkan saya kan tidak bisa lihat langsung ke tempat teman-teman semuanya jadi kalau saya tidak lihat langsung memang kayaknya tidak bisa mengira-ira nih ini sudah siap lomba apa belum karena kita belum lihat karakternya ya jadi saya mau bikinkan sedikit video singkat pembahasan singkat ini 3 aja ya yang bisa teman-teman nanti di rumah praktekkan kira-kira kenarinya yang di rumah itu sudah masuk 3 kriteria ini atau belum sih kalau sudah masuk berarti kemungkinan sudah siap lomba ya nah sebagai contoh burung yang sekarang sudah jalan lapangan itu adalah burung yang ini teman-teman nih teman-teman harusnya masih sangat ingat ya ini adalah burung yang kita unboxing kalau tidak salah sekitar 1 mingguan ya belum ada 2 minggu pokoknya belum ada 2 minggu ini yang kita unboxing beberapa waktu lalu yang baru kita beli dan sekarang sudah koncer teman-teman ya sudah koncer jadi memang seperti yang saya sampaikan ketika unboxing itu kalau saya benar-benar feeling sama burung ini dan akhirnya burung ini koncer teman-teman ya percobaan pertama saya ganteng langsung koncer waktu itu di labberan itu nomor 2 nomor 2 kemarin ya ini di labber setelah labber saya coba main ke labberan itu masih belum jalan waktu di labberan yang pertama waktu itu di daerah belali kota ya jadi habis labberan ini di hari kalau tidak salah itu labberan hari rabu hari rabu itu juara 2 pertama ganteng terus keduanya hari jumat saya bawa labberan itu tidak juara sebenarnya kerjanya bagus cuma enggak ke patuh aja sih lalu di hari minggunya langsung dibawa main event nih rotu bayang karakap ini di gerabak magelang teman-teman ya waktu itu juara 2 juara 2 alhamdulillah banget ya waktu itu yang bawa teman saya karena saya tidak bisa berangkat dibawa teman saya ini juara 2 setelah itu saya bawa ke event lapresnya ribon abu gurit kemarin ya nah itu juara 2 di tiket yang kelas yang utama terus juara 1 yang di kelas terakhir ya jadi waktu itu juara 1-2 itu di hari kapan ya itu baru hari rabu kemarin eh sabtu-sabtu mohon maaf sabtu-sabtu kemarin terus di hari minggu baru kemarin pagi eh kemarin sore saya bawa lapres lagi di orik itu juara 3 teman-teman ya juara 3 teman-teman jadi alhamdulillah banget untuk kenari ini ternyata feeling saya tidak meleset ya nah jadi buat teman-teman mungkin bisa nanti buat gambaran ya kalau teman-teman mau main ganteng punya kenari di rumah kira-kira ini siap ganteng atau belum ada 3 kriteria yang bisa saya sampaikan sedikit oke apa saja ini dia oke teman-teman tanda-tanda yang pertama atau ciri-ciri kenarimu sudah siap dibawa ke lomba atau sudah masuk kriteria untuk lomba nih yang pertama ya itu burunya sudah sangat rajin bunyi teman-teman ya jadi ketika punya kenari mau taruh di bawah mau taruh di atas, mau di trek, mau taruh sendiri, mau di krodong pagi, siang, malam itu sudah rajin bunyi jadi ada orang yang teman-teman bilang atau teman-teman bilang itu kenarimu sudah konslet ini mas, sudah ngedur itu nanti berarti bisa buat modal awal buat ganteng karena nanti juga ada 2 kriteria lagi ya jadi tanda-tanda kenari siap ganteng itu ada 3 tapi yang pertama kenari harus sudah rajin bunyi dulu teman-teman ya mau taruh di mana saja bunyi karena apa itu nanti modal awal untuk kita ganteng itu kan harus ngedur teman-teman ya jadi ketika burung di ganteng itu biar bisa juara itu kerjanya harus rapet tuh bunyinya harus rapet atau orang bilang ngedur ya jadi bunyi di bentar, bunyi di bentar, bunyi nah itu adalah modal utama kenari bisa juara teman-teman ya itu salah satu faktor utama juga disamping ada faktor lain terus kemudian kalau untuk kenarinya belum kondisi banget belum rajin bunyi banget berarti tandanya belum layak untuk dibawa lomba teman-teman ya jadi masih harus disetting lagi karena kenari itu ada fasenya kondisi on fire dan kondisi tidak on fire dalam artian burung itu tidak mungkin kenari itu sepanjang masa atau selamanya bakal bagus terus ya pasti ada masanya lagi bagus-bagusnya nih kayak gitu ya seperti contoh kenari Zilong yang kita punya rasmi, rasmi Zilong yang kita udah prestasi itu kan sekarang kondisinya lagi turun teman-teman ya karena kemarin setelah saya lomba memang saya mau istirahatkan buat pejantan dulu nah sekarang kita punya stand kecil yang saya kasih nama Paradise ini yang kemarin sempet kita unboxing belum ada 2 minggu tapi alhamdulillah ini prosesnya cepet banget berbeda dengan kenari-kenari yang lain ya begitu saya dapet ini bahan, saya poles ternyata pakannya memang udah bagus duluan oke jadi teman-teman itu ya tanda atau ciri-ciri yang pertama kenari layak untuk di bawah lomba itu harus sudah rajin bunyi dimanapun mau taruh di atas bawah pagi siang malam itu udah pokoknya kalau punya burung udah rajin bunyi banget itu tandanya udah ada layak untuk di bawah lomba tanda yang nomor 2 yaitu burung ketika di track dengan burung lain itu sudah berani bunyi teman-teman ya nah itu adalah ciri yang kedua atau tanda yang kedua kriteria yang kedua burung sudah layak di bawah lomba karena ada atau banyak sekali burung yang ketika di bawah udah gacor di atas gacor mau di pegang kandangnya gini juga burung udah bunyi pokoknya udah gacor banget tapi ketika di kasih lihat sama burung lain di track sama burung lain itu burungnya masih penakut teman-teman ya jadi dia cuma diem atau teman-teman bisa lihat burungnya malah kayak jago ayam jago yang kalah tarung itu ya jadi dia kayak badannya mengecil kayak gitu atau mengembang kayak gitu ya itu tandanya burung belum punya mental teman-teman ya belum punya mental nah caranya ngelatih mental seperti apa mas? dulu pernah saya bikinkan videonya ya nanti saya kasih linknya di sebelah sini sini apa sini ya sebabnya nanti lihat aja ya atau bisa simak di playlist ya nanti saya kasih tipsnya untuk ngelatih mental kenari jadi ciri yang kedua ketika burungnya ditaruh dimana aja udah bunyi kemudian di track sama burung lain udah bunyi udah rajin bunyi ketika ketemu burung lain itu sudah masuk kriteria atau sudah layak burung teman-teman untuk dilatih ke lomba jadi ketika teman-teman nanti burungnya walaupun udah guacor banget tapi ketika di deketin sama burung lain belum berani bunyi tandanya itu belum siap untuk dibawa gantang teman-teman ya jadi masih harus dipoles dulu cara molesnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi sudah saya pernah bikinkan videonya nanti teman-teman silahkan simak untuk videonya dipahami dan dipraktekan biar burungnya cepat kondisi seperti burung-burung punya saya ini dan yang ketiga ciri-ciri atau kriteria atau tanda kenari teman-teman sudah layak di bawah lomba yaitu birahinya sudah stabil nggak over birahi ya nah tanda-tandanya over birahi gimana mas? tanda burung yang over birahi itu walaupun sudah dapat kriteria 1-2 ya kriteria 1 burung udah rajin sangat bunyi ya sangat rajin bunyi ya yang kedua di trek udah berani narung yang ketiga itu kalau masih over birahi itu ketika di tarungan itu di jajar itu biop masih nabrak-nabrak teman-teman ya nah ketika nih teman-teman lihat ya burung saling hadapan kayak gini dia bunyi tapi bunyinya ya anteng gitu loh nah kayak yang sebelah itu yang ijo itu itu juga bunyi anteng walaupun dia lihat jarak ini cuma 1 meter dengan burung lain dia itu nggak nabrak-nabrak teman-teman ya karena pasti teman-teman di rumah ada yang ngalamin punya burung kenari di rumah ketika lihat burung lain langsung nabrak-nabrak kayak gitu nah itu tandanya burung masih birahi teman-teman dan itu bisa di setting kok bisa di setting bisa di perbaiki ya jadi caranya ya seperti itu jadi burung itu harus rajin di trek ketika pagi teman-teman ya jadi ketika pagi teman-teman embunin burung kayak gini taruh di bawah di lantai atau di kantolin dimana aja itu jarak deket aja itu jarak 1 meter kayak gitu ya itu nggak usah disekat-sekat dulu itu buat melantih mentalnya pertama teman-teman ya jadi biar birahinya juga turun nah nanti setelah itu dimandiin jadi ditaruh di bawah ditaruh di lantai gitu ya ditaruh di lantai atau di teras atau dimanapun jarak seperti ini hanya jarak kandang paling ya 1 kilan ya menurutnya deket aja deh ditempel-tempel kayak gitu terus dimandiin barang semprotin atau kasih cepuk itu nanti buat melatih mental sekaligus menstabilkan birahinya teman-teman jadi intinya ciri-ciri kriteria atau tanda yang ketiga yang wajib teman-teman lalui yaitu setting birahinya agar nggak birahinya stabilin dulu birahinya jadi intinya kalau teman-teman punya burung kenari 3 kriteria ini satu sudah sangat rajin bunyi yang kedua di track burung lain udah berani narung nah yang ketiga itu birahinya udah stabil berarti burung ini siap atau layak buat dibawa ke gantang saya harap video ini nggak terlalu rumit ya nggak terlalu membingungkan ya harusnya mungkin gampang atau simpel untuk dipahami teman-teman semuanya oke teman-teman jadi itu tadi ya tiga tanda atau ciri kenari sudah bisa atau sudah mampu layak dibawa ke gantang ya jadi yang pertama saya ulangi yang pertama burung udah rajin bunyi yang kedua di track sama burung lain udah berani narung yang ketiga birahinya udah stabil nah ketika teman-teman sudah punya kenari melampaui 3 kriteria ini tinggal latih aja nih urusan nanti mau juara atau nggak itu kan yang pertama faktor hoki yang kedua faktor bakat si burung yang ketiga faktor rawatan kita juga ya tinggal kita pintar-pintar nanti waktu gantangin teman-teman ya jadi saran saya untuk teman-teman yang baru mau jajal atau nyoba pertama kali ke gantangan burungnya baru pertama kali dibawa ke gantang itu mainnya pojok-pojok dulu aja teman-teman disenggang ya jadi kalau misal lat ber nggak pasal ya kalau mungkin lat press event itu harus wajib track tapi ketika kita mau lat berat itu kenari agak dijauhin sama kenari lain dulu ya jadi misal teman-teman gantang itu di track di depan di tengah-tengah nah itu salah satu burung kita yang baru kita latih pertama itu taruhnya agak pojok itu nggak apa-apa teman-teman jadi kita mau lihat dulu nih kira-kira burungnya sudah mentalnya sudah dapat apa belum ketika dibawa ke gantangan karena burung ketika di rumah terlihatnya bagus belum tentu nanti di gantangan juga bagus karena faktor mental itu tadi ya teman-teman ya jadi yang penting teman-teman harus fokus atau harus yakin dulu nih pokoknya saya mau latih burung ini yang penting tiga tadi kriteria tadi sudah terlampau ya sudah rajin bunyi sudah berani di track dan bedanya sudah stabil tinggal bawa ke gantangan oke semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit membuat gambaran buat teman-teman nanti yang pengen belajar gantang atau yang belajar mau setting-setting burung nah kalau masih ada pertanyaan atau yang belum jelas silahkan nanti masukkan di kolom komentar ya teman-teman ya oke jangan lupa juga di subscribe channel ini biar semakin berkembang di like videonya juga dan di komen di situ oke teman-teman sampai jumpa di next video assalamualaikum salam sukses lalu